Halo guys, oke di video kali ini sesuai judul kalau aku bakal nge-unboxing-unboxing hal-hal random gak tau ini aku bikinnya pas gabut, jadi buat kalian ya semoga terhibur aja lah ya karena aku bakal ngeliatin kalian hasil kegabutan aku, tapi sebelum lagi jangan lupa di klik like, komen, eh gak bisa komen deh, subscribe and share, habis itu jangan lupa untuk klik link di bawah description box, siapa tau kalian nanti bakal tertarik sama channel sebelah, ya kalau gabut bisa kedua channel yaitu channel ini sama yang channel kurekomendasi ini tuh, setelah kita bakal langsung mulai ke videonya nah jadi ini tuh ada box, box yang ini aku bikin sendiri guys, jadi gak terlalu rapi sih sebenernya tapi ya keliatannya sih rapi, apa sih ini tidak bisa di fokus, nah disininya kurang rapi sih, tuh hahaha kita bakal buka dan apakah isinya, nah isinya kayak begini, kita bakal buka satu-satu jadi ini kayak kertas gitu, terus di dalamnya nanti ada kejutan-kejutan, kayak LL surprise, tapi bukan LL surprise pokoknya ada surprise-surprise yang gitu di dalamnya oke udah habis ya, tuh udah kosong, sekarang kita bakal lihat satu persatu, disini ada tantangan, apa ini, terus ini ada kayak begini, lalu ada ini, ada random and ini, gak tau deh oke, ini kan ada tantangan ya, tantangan ini kita bakal terakhir aja kali bukanya kita bakal ngebuka yang paling kecil dulu, ini jadi disini ada guntingnya, guntingnya disebelah sini gitu oh ya by the way, kalau kalian kebersihkan sama back soundnya, back sound burung gitu, sorry ya, soalnya ini gak tau deh kenapa ada back sound burung sama motor, banyak banget jadi kita bakal langsung buka aja ini bagian belakangnya gak ada apa-apa sih, jadi bagian depannya aja yang gitu, kita buka pakai isinya tarat apa ini oh kita dapat kayak emotikan gitu gak sih ya ini banyak jadi ini ada emotikan emotikan gitu ada emot sedih, terus emot datar terkejut marah dan senang tersenyum wah kita dapat emot gitu ini juga dari kertas ya hahaha oke, kita bakal taruh ini disini jadi kita bakal buka ini ini random random berarti isinya bisa apa aja ya kita bakal buka aku takutnya adanya kepotong tiga, dua tadaaa wih ini apa hp kertas ini gak, jadi kita kayak dapet hp kertas gitu gak sih ini aku gak tau mereknya apa merek mereknya ya hp kertas hahaha oke, lanjut untuk selanjutnya itu yang ini ini aku gak tau isinya apa tapi dia kayak bulat gitu gak sih oke, kita bakal buka aja ya tadaaa 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 wuh isinya isinya gelang bray ini jadi ini kayak isi gelang gitu gelang apa ini namanya zodiac ini sagittarius ya kan tapi kalau salah sorry tapi kayaknya bener deh ini ini kan punya aku hahaha oke, lanjut untuk selanjutnya ini ada apartemen rumah dan kontrakan ini ada gambarnya apartemen rumah kontrakan terus kita dapet yang mana ya kira-kira oke, kita bakal langsung buka aja kita bakal gunting di bagian atas sini di bagian atas sini dan ini kita bakal lihat 3, 2, 1 tadaaa apa yang kita dapet wuh ini paper squishy gak sih aduh ya kan ya terus kita dapet kontrakan yeay kalau rumah kan kayak gini ini sama kontrakan kita bakal langsung coba squish ini lumayan slow tuh keliatan gak tapi sayangnya ini warnanya hitam semua guys kemarin pas aku bikin apa sih namanya gak ada spidol warna-warni yaudah aku sok midi aja bikin yang warna kayak gini tapi bagus sih but kalau di squish tuh gak terlalu keliatan gitu harus kayak gini biar keliatan slow tapi ini lumayan slow kok ini tuh aku sok ngide gitu bikin paper squishy karena udah lama aku gak bikin squishy homemade kan jadi ya pas gabut aku bikin deh buat kalian yang gak tau caranya ini tuh mudah banget loh kalian cuma kayak apa sih namanya soal tipin kertas gitu jangan sampai ada yang kebuka terus lubangin satu nanti dimasukin busa atau enggak kayak plastik gitu terus habis itu ditutup rapet-rapet jadi deh nanti kapan-kapan aku pengen tutornya deh kalau buat yang belum tau oke kita sudah dapat dan terakhir adalah tantangan kita bakal coba ini gak ada itu nya kita bakal buka disini isinya squishy oh ini tantangannya kali ya jadi ini kita dapet squishy squishy mini alright dan kita bakal buka tantangannya bakar satu squishy what jadi kita disuruh bakar squishy ini oh oke kita bakal buka squishy nya untungnya squishy mini haha jadi ini dia squishy nya penampakan squishy pas udah dilepas dari crispy enak sih buat di squish tapi ini harus kita bakar jadi aku ini di dapur ini tuh apa sih namanya semen ya ini tuh bersih kok sebenarnya tapi karena bercak-bercak itu katanya kotor haha nah kita nyalain flash aja terus habis itu kita bakalan nusuk squishy nya pakai tusuk sate ini oke ini udah kutusuk squishy nya dan kita bakal langsung bakar aja untuk ngebakarnya aku ngeperluin ini dan sebenarnya tadi pengen pakai itu sih pengen pakai kompor tapi kotor haha jadi tidak apa-apa ini jangan dicontoh di rumah ya buat kalian yang masih kecil gitu jadi ini bakal aku bakar dulu aku nyalain apinya dulu oke udah mulai nyala yuhu terus kita bakar squishy wah kita seperti masak marshmallow wuhuy keren keren nih guys video udah menai gosong GTA i bahunya jadi keluar gitu tau aduh tapi enak sih bahunya tapi gak enak wah 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 tuh dia jadi gosong gitu ya kita bakal gosongin seluruh areanya ingat ya ini jangan dicoba buat kalian yang masih kecil takut nanti kenapa-kenapa ini kan api ya enggak boleh main api sembarangan dry wah udah mati apinya nih spisinya jadi gosong gitu kayak marshmallow enggak sih ya kan ya Aduh gemeternya tanganku nih kita coba nyalain apinya lagi buat ngebakar skusinya lagi Oke guys api udah mulai nyala lagi terus kita bakal nganus kusinya halo kalau apinya jen mati dong Hei Nah teteh 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 ini juga ada keptakan api gitu ya udah mulai melepuh Sumpah tanganku gemeteran Oke udah deh Nah itu cara gedein api Kalau kalian Gak sengaja nyalain api Jangan ditiup ya guys Itu malah mempergede Malah menyebar luas apinya Tuh Dia melepuh Terus baunya juga Keluar Jadi nyenget gitu loh baunya Bau apinya jadi Jadi bau squishy Oke udah Kita matiin Dan ini dia jadinya Marshmallow squishy Gosong Sumpah ini keliatan kayak jenjenan gitu gak sih Kayak permen gitu ya Padahal ini bukan permen Oke guys Ini dia eksperimen kita udah jadi Jadi guys ini dia Dan udah deh Kita udah selesai bereksperimen Dan melakukan tantangan untuk membakar squishy Sampai melepuh begini Sampai gosong Dan buat kalian yang pengen tau Gimana reaksi squishy pas dibakar Kayak begini Dia bakal kayak gosong Terus baunya nyenget keluar gitu Buat kalian jangan coba-coba deh Selain juga mubazir squishy Mubazir squishy Itu juga kayak bahaya gitu Soalnya kan mainin api ya Jadi thanks for cinging Yang udah nonton Jangan lupa di klik subscribe Share and like Dan ya mungkin kita akan melakukan hal random berikutnya Bye 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 bye